Good bye, good bye Saatnya kita berpisah Good bye, good bye So say,illerolimo 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 будут lie Hei, what's up gengs. Ini kita dari tim Kota Komputus sekarang sudah ada di depan sebuah mall. Yang mana di mall ini nantinya kita akan ketemuan dengan kliennya kita gengs. Ini kita telat banget ya datang disini. Iya, parah nih. Udah sejam lebih. Hari ini gue sama Komo, tadinya udah janjian satu tempat sama klien kita. Akhirnya si klien kita ini mengubah tempat janjiannya di salah satu mall. Dan disini kita juga gak tau apa maksud kliennya kita ini ngajakin kita untuk ketemuan di mall itu. Ini menurut informasi dari tim Kota Komputus kalau kliennya kita ini sudah ada di dalam mall ini. Tapi kalau sampai sekarang belum bisa dihubungin ya? Bener kan belum bisa dihubungin dan kita juga belum tau. Jadi untuk kita lebih bisa mempersihkan waktu, mendingan sekarang kita langsung masuk ke dalam mall ini. Dan akhirnya sekarang tim Kota Komputus langsung mencoba untuk masuk ke dalam mall itu. Tapi perasaan kita mau mencoba untuk masuk ke dalam mall itu, langsung aja siap. Ya, misi pak. Selamat pak, misi sudah di darang masuk. Kan ini di darang pak. Bikin masuk, jangan penting pak. Enggak, kita cuma bentar doang kok pak? Gak bisa pak. Enggak, kita cuma bentar doang. Bisa, ini bisa. Bisa, ini bisa. Bisa, ini gak? Gua ngerti dengan aturan dan gua patuh akan aturan. Kenapa dia tuh gak bisa sopan untuk ngomong sama kita dan bilang sama kita kalau memang kita tidak boleh masuk ke dalam mall itu dengan membawa kamera. Ya udah, saya tau. Tapi bapaknya bisa kan? Bapak adalah petugas di sini kan pak? Harusnya bapak bisa sopan dong ngomong sama kita. Ya udah, ya udah gitu loh bapak. Gak, kalau bapak gak bisa sopan, saya juga gak bisa sopan pak. Jangan tunjuk-tunjuk dia dong, dia perempuan. Bapak bisa sopan gak? Oke, langsung tenang. Gak, ngapain? Kepos, kalau memang gak boleh kamera masuk, yaudah. Kamera di sini, guanya yang masuk. Jadi perdebatan kita sama security-nya di depan mall tersebut. Dan akhirnya security tuh bilang sama kita kalau diet. Gede, kita kukos aja ya. Kita kukos aja ya. Kukos ngapain sih? Kita gak ngapa-ngapain loh. Kita cuma penyakit ke sana. Akhirnya sana kita masuk ke dalam mall tersebut dan dibawa ke dalam kantor bapak security yang terhormat itu. Pada saat itu kita ketemu sama Bang Andre dan pas kita tanyain sama Bang Andre soal izin dari kita boleh masuk atau enggak. Katanya Bang Andre, dia udah izin, gengs. Akhirnya untuk mengetahui kebenaran itu, kita langsung pengen ngomong sama kepala security yang ada di sana. Gak gini aja deh, ini suruh dia ketemu di luar dari mall ini aja deh. Iya, ribet, ribet. Tapi ternyata perasaan kita masuk ke dalam kantor itu, disitu gigi berungah ternyata. Kepada kamu dong. Loh, Pak. Nggak bisa kok gitu dong. Oke, 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 enggak bentar. Jerry, oke, Jerry. Halo, gue, gue, gue mau. Gue gak tau apakah ini kebetulan atau emang seperti apa gitu, gengs. Karena perasaan kita masuk ke dalam kantor security itu, kita memang melihat klien kita yang bernama Jerry ini juga ada di situ. Enggak, ini lu ngapain ada di sini? Lu ngapain? Ini sapa masli dah. Enggak, lu kenapa? Lu kenapa? Nah, jadi kan gue ngikutin ini di situ gue, kan? Jadi ya gue pake kamera gue. Nah, akhirnya bapak ini yang... Jadi kamera lu lagi ditahan karena lu yang bawa kamera masuk ke dalam mall ini? Iya. Berarti di sini, gengs, permasalahan kita sama security ini udah nambah satu lagi, gengs. Dan gue sama kamu langsung menjelasin nih ke kepala security-nya ini kalau kita itu... Oke Pak, ini mohon maaf Pak, ini kita dari TransTV, kita dari tim yang kita akan putus. Dan ya gue gak tau kalau emang ini boleh bawa kamera atau apa segala macem, tapi menurut tim kita, kita udah minta izin untuk masuk ke dalam mall ini. Masih, tapi bapak ini dari tadi tuh kasar banget sama saya. Udah, udah. Udah, udah. Jelas banget! Ini ada apa dengan security ini yang suka marah-marah, Gangs? Semuanya harusnya bisa diomongin baik-baik, dan kenapa semuanya jadi harus teriak-teriak, gitu. Ya ada pihak kami yang sudah mengurus izinnya, gitu. Kalau emang nggak tahu, yaudah kan bisa sopan ngomongnya. Betul, tapi gua kan lu larang. Tapi lu ngotok, gua. Siapa dari ngomongnya aja lu yang lebih ngotok, ngomong-ngomong gua tau nggak lu? Oke, gini aja! Saya nggak mau kantor saya buat tempat ribu seperti ini! Saya minta kalian harus keluarkan dari sini! PEMERA SAYA SINI, PAN! URUS SINI, PAN! Kita tidak ingin memperbanjang masalah ini, karena emang ini bikin kita jadi ribet dan membuang waktu kita percuma. Akhirnya sekarang kita langsung keluar dari kantor sekuriti tersebut. Ya, lagian lu ngapain pake bawah kamera masuk ke dalam mall bikin ribet aja? Lu janjian juga di mau, kan lu bisa! Kita janjian di mana dulu biar kita bisa ngatur semuanya, gitu loh. Iya, iya. Nah, cewek lu di mana sekarang? Dia di dalam, tadi ada. Enggak, lu udah liat cewek lu ada di dalam? Enggak, enggak. Terus? Enggak, bahkan udah gua rekam cewek gua foto ada. Enggak, sekarang gini aja sob. Lu minta tolong sama Tim KT Kamutus, tapi sekarang lu udah melakukan pengintai langsung, lu sebenernya butuh bantuan kita atau nggak? Ini kita jadi ribet gara-gara lu tau nggak? Gua butuh banget, sorry, sorry. Ini memang salah gua, tapi gua nggak sabaran. Gua nggak sabaran dulu. Yaudah, yuk di mobil aja deh daripada sekuritinya ntar. Enggak, nggak enak. Dan setelah itu kita dapet komando dari tim KP untuk langsung naik ke atas ke parkiran, karena kalo kita masih di situ kejadiannya bakal makin ribet, karena sekuritinya di situ juga ribet. Oke, yaudah. Agar dulu, gua mau nanya, gua mau nanya sama lu. Pancaran sama sama cewek lu udah berapa lama? Udah dua tahun. Oke, udah dua tahun. Begitu kita lulus SMA. Kita kuliahnya pisah, gua di Jogja. Dia stay di sini. Oke, berarti lu aslinya Jakarta, tapi lu kuliahnya di Jogja. Oke, berarti dua tahun lu ngejadi hubungan, satu tahun ini? Satu tahun ini. Lu LDR? LDR. Awalnya, waktu kita udah mulai pisah, maksudnya pisah keluar kota, masih normal, komunikasi masih lancar. Masih lancar. Nah, cuma sekitar 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir, tiap kali gua kontak dia, entah itu gua telpon atau gua WhatsApp, lama banget. Misalnya gua WhatsApp pagi, balesnya bisa malam, bahkan bisa besok. Jadi sangat mencurigai banget perubahan dari Tessa ini. Apalagi di sini jadinya juga bilang sama kita, kalo nggak sekarang, Nggak nih, coba lu jelasin kenapa lu sampai untuk ngelakuin pengintaian langsung, dan kenapa juga lu sampai ngajakin kita untuk ketemuan di dalam mall ini. Udah, baru pagi tadi gua nyampe Jakarta. Gua denger kabar kalo cewe gua lagi sama orang lain. Di mana? Di sini, di mall ini. Makanya lu langsung merubah tempat ketemuan kita di mall ini? Makanya gua langsung merubah, dan takut kalian telat atau gimana kan Jakarta, yaudah. Gua inisiatif sendiri, gua bawa kamera, gua intai sendiri ke dalam. Tapi lu ada liat nggak dia di dalam sana tadi? Iya, ada di dalam, lagi jalan sama cowok. Gua nggak tau siapa. Setelah kita mengetahui kalo memang ada pacarnya dia di mall tersebut, akhirnya gua minta tolong salah satu ejen dari tim Katakamputus untuk membuka seragam dari TransTV-nya dia, dan masuk ke dalam mall itu dan mencoba untuk mencari tahu targetnya kita ini ada di dalam sana atau tidak. Oke nggak, berarti di sini ya lu mencurigai kalo memang cewek lu ini sekarang sering jalan sama cowok-cowok lain di Jakarta. Itu maksudnya lu? Bisa jadi, nggak tau. Oke, nah tadi cowok yang... Tadi lu bilang sama kita kalo cewek lu ini lagi jalan sama seorang cowok di mall ini. Ciri-ciri cowoknya seperti apa? Item agak gendut. Sayid, sayid, monitor sayid. Item agak gendut gitu, Dem. Setelah kita mengetahui secara detail tentang permasalahan Jerry sama Tesa, di sana kita memang harus mengetahui Tesa-nya ini lagi ada di mana sekarang. Ya Peng-Peng, monitor Peng. Gue liat nih si cewek ini sama cowok lain nih, Bo. Cowoknya hitam gendut gitu ya. Enggak, ini kurus sama aja sama dia kayaknya bukanya. Dan ciri-ciri cowok yang lagi jalan sama Tesa sekarang itu beda dengan cowok yang lagi jalan sama Tesa pada saat Jerry melihat itu. Makin kaget dong kita karena hebat banget gitu loh si Tesa bisa jalan sama dua cowok dalam satu hari. Oke Peng-Peng-Peng, terus aja Peng. Terus lu pantau aja mereka ngapain aja di situ, ntar lagi gue nyusul ke sana Peng. Ini lagi gua ngelakuin nih Pak. Yaudah, ntar kita keep contact Peng. Oke, thank you Peng. Oke, enggak yaudah. Lu denger sendiri kan yang ini sekarang aja udah beda cowoknya. Eh, gue udah capek marah-marah, gue udah capek emosi gitu. Karena dari awal aja gue datang ke sini gue udah emosi. Kalau lu datang masuk lagi ke dalam sana, nantinya ini jadi ribet lagi gitu loh. Oke, lu bisa tenang dulu enggak? Gue tau lu emang pengen banget nyari tau cewek lu ini emang jalan sama cowok lain atau enggak. Tapi ya tenang. Dan akhirnya sekarang kita langsung meeting dadakan di parkiran tersebut. Dan di sana pun kita memutuskan kalau kita akan tetap masuk ke dalam mall tersebut. Tapi... Kata-kata gini gue cuma bilang sekurus-kurusnya gue, kayak sih dia bilang nyari-kurusnya buat nyamar aja kayak gitu. Hah? Kita nyamar deh. Nyamar ini nyamar gimana gitu? Lu pikir lu mau ngerubah penampilan kita apa segala macam itu kayak gimana? Ya, paling pentingnya kita udah usaha mau gitu. Kalau contohnya udah kita kurang aja. Kamera gimana kalau kamera? Ini mau kurang gimana caranya di dalamnya. Maksudnya tas-tasnya mana? Itu tasnya pojok. Ini adalah taruhan besar banget buat tim Katakan Putus untuk melakukan pengintaian terhadap Tessa. Untung aja pada saat itu kita mempunyai wardrobe yang sangat keren. Kita disini bener-bener total banget. Gigi pun juga sudah berubah penampilan dan kamera pun juga sudah masuk ke dalam tas. Sekarang waktunya adalah kita masuk ke dalam mall itu dan mencari tahu Tessa ini jalan sama siapa. Peng, ini gimana? Guanya udah mau masuk nih dari lobby pintu utama. Si target yang kita dimana posisinya? Gua kehilangan jejak gimana sih Peng? An tadi gua udah minta tolong sama lu ikutin aja terus kemana dia gitu loh. Petanda buruk langsung datang gengs. Dari sana agentnya kita bilang kalau dia kehilangan jejaknya Tessa. Udah gak? Ini kamera buat kamera lu jaga posisi lu aja dari gua gitu. Jangan terlalu deket dan jangan terlalu jauh juga. Ya? Oke? Dan sekarang kita emang tidak tahu Tessanya ini lagi ada di posisi mana di dalam mall itu. Akhirnya kita split tim gengs. Si Komo barengan sama Jerry dan gue barengan sama Said. Setelah kita mencari setiap sudut yang ada di mall itu. Akhirnya salah satu agent dari tim Ketakambutus memberitahukan sama kita kalau dia... Dimana nih? Gua udah naik ke lantai 2 nih. Yang udah liat targetnya kita siapa? Gua, Gua. Gigi udah ngeliat. Gigi ada di seberang toko. Oke Gigi lu dimana Gigi? Gigi ada di seberang toko. Gigi ada di seberang toko yang ada kliennya kita. Oke dimana? Gua udah naik nih. Dan pada saat itu gua cuma ngeliat ada seorang cewek yang namanya Tessa. Dan ternyata gengs Tessa itu adalah adeknya temen gue. Gua langsung ngasih tau dong di HT. Kayaknya semuanya kayak lagi pada ribet dan belomang nubris gue gitu loh gengs. Gigi mana adek? Oke oke gua udah liat, gua udah liat. Nah itu cowok yang beda sama yang lu liat tadi? Beda, beda. Cowok yang lu liat tadi itu beda sama itu? Beda, beda cowok. Oke. Dan memang gengs Tessa ini jalan sama cowok pada saat itu. Wow. Jerry yang melihat Tessa ini jalan sama cowok yang berbeda dengan cowok yang dia liat tadi. Langsung emosi banget. Sekiratimu. Lalu jatuhku. sembang bantimu. umserahkan cinta. Terima kasih.